Intro Rumah tangga mawar Afi dan Steno Ricardo hingga kini masih jadi sorotan Meskipun tak lagi berstatus sebagai suami istri kabar dugaan perselingkuhan Steno Ricardo dengan mantan babysitter anaknya membuat kehidupan mawar Afi kembali jadi sorotan Baru-baru ini mawar Afi mengungkapkan awal mula mengetahui Susi Latifah adalah calon istri Steno Ricardo Ia mengatakan, sebelumnya sang mantan suami sempat mengabarkan bakal menikah lagi Informasi tersebut diterima sekira satu minggu sebelum akad nikah dilangsungkan Mendengar Steno mau menikah lagi begitu cepat pemilik nama asli mawar Dimas itu mengaku shock Walaupun kaget, ia menegaskan sudah ikhlas apabila mantan suami kembali menikah lagi Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di Youtube The Onsu Family Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022 Jadi di tanggal 14 Februari itu beliau wa Whatsapp, saya bilang kalau dia akan menikah minggu depan Terus reaksi pertama jelas kaget tapi saya betul-betul rela Terang Mawar Afi Mawar Afi justru bersyukur Posisinya sebagai istri bisa digantikan dengan cepat Hampir 10 tahun pernikahan saya tahu bagaimana mantan suami saya Saya cuma mikir, Alhamdulillah berarti akan ada sosok yang bisa ngurus dia Tambahnya Bahkan, Steno sempat bertanya pada Mawar Afi soal keputusan tersebut Dengan tegas, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu tidak keberatan Sampai akhirnya, ada pemicu yang membuatnya ingin tahu siapa sosok calon istri Steno Lalu ada hal yang jadi trigger saya untuk terus-terusan bertanya Pada saat itu mantan suami saya bilang kalau saya tahu orangnya Saya bisa kaget, kata Mawar Afi Steno kala itu menjelaskan, calon istrinya bisa jadi contoh yang baik bagi dirinya dan anak-anaknya Mendengar ucapan mantan suami, Mawar Afi justru lega dan merasa bersyukur Dia, calon pendamping aku bisa jadi panutan untuk menjadi muslim yang baik, tutur Mawar Afi Saya bilang Alhamdulillah, setidaknya anak-anak tidak kekurangan kasih sayang dari orang tuanya Sisi pendidikan formal ada saya yang bisa ngebantu, di sisi agama ada mama sambung, ucapnya Kendati demikian, awalnya Steno enggan membeberkan calon istrinya pada Mawar Afi Tapi saya penasaran, siapa perempuan itu, dia menghindari saya terus Saya bilang saya perlu tahu, udah nanggung kamu cerita aku bilang, jelas Mawar Afi Setelah Steno menyebutkan nama mantan babysitter anaknya, Susi Latifah, Mawar Afi shock Tiba-tiba dia menyebut satu nama itu, jujur saya nahan napas beberapa detik Saya diam, ini yang mana, nama yang tidak pernah terpikirkan sama saya, imbunya Mawar Afi juga merasa terhianati, karena selama ini menganggap Susi sebagai saudara Selain itu, ia bertanya-tanya sejak kapan Susi dan Steno menjalin hubungan dan ada ketertarikan Di situ saya jujur perasaan saya campur aduk, ada sedikit rasa terhianati, ungkap Mawar Afi Karena saya berpikir, saya baru ke Tokpalu kemarin, kapan mereka dekatnya gitu Selama ini saya menganggap wanita itu seperti adik sendiri, lanjutnya Lanjut, Mawar Afi menambahkan, selama mempekerjakan Susi tak pernah membedakan sikap Pun sang mantan babysitter selalu satu meja makan bersama Mawar Afi dan Steno Saya bisa memberikan bukti bahwa saya tidak pernah menganggap dia orang lain, tandas Mawar Afi Dalam artian kastanya beda, bahkan kami makan pun satu meja makan Dibilang saya tidak menerima pernikahan karena beliau mantan babysitter, tidak benar, bebernya Berita terupdate lainnya ya